Intro Ada gak ajaran lain selain Islam Tentang ketuhanan yang mahasiswa Itu serius Berarti pemerintah harus mengubarkan ajaran lain selain ajaran Islam Karena tidak sesuai dengan ketuhanan yang mahasiswa Itu serius Berarti pemerintah harus mengubarkan ajaran lain selain ajaran Islam Karena tidak sesuai dengan ketuhanan yang mahasiswa Itu serius Berarti pemerintah harus mengubarkan ajaran lain selain ajaran Islam Karena tidak sesuai dengan ketuhanan yang mahasiswa Apa hukumnya dengan Islam bagi orang yang dengan kuasanya memberi izin untuk berdirinya tempat ibadah Bagi kuman agama lain seperti gereja Sampai mati dia dapat dosa jariah Walaupun tanah itu mau dibeli 10 juta Orang Islam 1 juta Orang kafir sumanungkalit 10 juta Jangan jual Kenapa? Dia akan dirikan gereja di sana Jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om swastiastu nama budayu salam kebajikan Salam rahayu selamat datang selamat berjumpa lagi bersama Gus A.A. dalam channel Ternatanya Politik semakin gila semakin hasil Dalam video tersebut sudah jelas Siapa sih orangnya Dan kelompok mana Yang pantas disebut sebagai orang atau kelompok pemecah belah bangsa Bayangkan bro Si Egi Sujana Sampai berani bilang Bahwa seharusnya pemerintah Menghilangkan agama-agama Atau kepercayaan Di Indonesia selain Islam Karena katanya bertentangan dengan Ketuhanan yang mahasis Yang satu lagi Hadul Soma Melarang kepada pengikutnya Umumnya umat Islam Untuk menjual tanahnya kepada non muslim Khususnya Kristen Untuk pendirian gereja Orang-orang Orang-orang kayak Abdul Somaan Dan Egi Sujana ini Dalam Al-Quran disindir sebagai Innahul kana Zoluman jahula Manusia-manusia yang bodoh dan zolim Zolim dan bodoh Ya Bu Bapak-bapak hadirin pemuda Pemuda sebangsa setanah air Orang seperti Abdul Somaan Dan Egi Sujana ini Adalah orang yang bodoh dan zolim Zolim dan bodoh Kenapa saya bilang bodoh dan zolim Kalau kita lihat Titelnya Memang jempolan Egi Sujana Profesor Ustad Abdul Soma Profesor Tetapi Lihat dari Hasil pemikirannya Yang diungkapkan Dalam bahasa Atau dari omongannya Itu mencerminkan orang yang Tidak berpendidikan Alasannya tidak jelas Tidak bisa dipertanggungjawabkan Dan cenderung Termasuk dengan orang-orang yang Orang-orang yang suka Merusak Merusak hati pemikiran Desain dan perbuatan Rakyat Indonesia Dan juga Suka picaplah Ngajak berantem Gue sukanya ribut mulut Gagal Kalau gak bikin Sesuatu yang bikin Panas telinga orang Orang kayak gini Dalam bahasa kita disebutnya Pemicah belah bangsa Atau pengkhianat bangsa Tau kan Egi Sujana Sama Abdul Soma Ini Pendukung siapa Pendukung Anies Baswedan Dan coba lihat Anies Baswedan Dalam video-videonya sama Ya ini Termasuk juga Kedalam kolu Ataja'an lufiha Mayutsi lufiha Wayaspi eddima Orang yang suka Merusak tulisan Hati Tulisan Pemikiran dan perbuatan Rakyat Indonesia Dan juga suka picaplah Dengan Omongan-omongannya Yang Banyak Kontroversial Yang banyak Membuat Gagaduhan Contoh Di awal Awal Kepemimpinannya Ketika sudah Ditetapkan Sebagai pemenang Dia mengatakan Istilah Pribumi Nah Ini kan Menyakiti Ras-ras yang lain Disangkanya Pribumi itu Orang Yaman Kan kurang ajar Yaman itu sama Tamu bukan Pribumi Tapi itu lah Si Anies Baswedan Termasuk juga Dalam kelompok Innahu Kanak Zoluman Jauhlah Manusia yang Bodoh dan Zolim Zolim dan Bodoh Kenapa Saya katakan demikian Dilihat dari Gelarnya Sama Dia profesor Tetapi Hasil Pemikirannya itu Tidak mencerminkan Gelarnya Cuma mencerminkan Orang yang Kayak yang tidak Setelah aja Bodoh Sampai kita pun Geling-geling kepala Pinter tapi bodoh Pinter tapi merusak Karena bodoh Akhirnya Membodohi Orang-orang yang pintar itu Tidak akan sembarangan Dalam berkucap Dan kadang-kadang Orang yang pintar itu Omongannya itu Pasti akan ada Alasan Atau sumber Yang membuat dia Harus berbicara Tidak asal-asalan Dan juga tidak akal-akalan Bapak Ibu hadirin Pemuda pemisuh bangsa Setanah ayat Kalau kita lihat Art dari ketuhanan yang mahasisah Ketuhanan yang mahasisah itu Tapsirannya Ya pasal 29 Ayat 1 Dan ayat 2 Negara berdasarkan Ketuhanan yang mahasisah Ditafsirkan dalam Pasal keduanya jelas Art dari ketuhanan Tuhan yang mahasisah Tidak bisa ditafsirkan Sendiri-sendiri Tapsirannya pasal 29 ayat 2 Negara menjamin Kemerdekaan tiap-tiap penduduk Untuk beribadah Sesuai dengan agama Dan kepercayaan masing-masing Dan untuk Diulang Negara menjamin Kemerdekaan tiap-tiap penduduk Untuk memeluk Agama dan kepercayaan masing-masing Dan untuk beribadah Sesuai dengan agama Dan kepercayaan masing-masing Di sini ada kata-kata Untuk memeluk agama Jadi Tidak bisa Negara menghapus Agama-agama yang ada di Indonesia Karena bertentangan Dengan ketuhanan yang mahasisah Yang mereka saya tahu Maksud si Egi Sujana ini Adalah tafsiran berdasarkan Surat Al-Ikhlas Ketuhanan yang mahasisah Bukan puluh Allah Ketuhanan yang mahasisah Ya tafsirannya pasal 2 Pasal 29 ayat 2 Negara menjamin Kemerdekaan tiap-tiap penduduk Untuk memeluk agama Dan kepercayaan masing-masing Itu tafsiran ketuhanan yang mahasisah Di sini kita sudah bisa melihat Si Egi Sujana ini siapa? Dia ini pengucah belah bangsa Musuh bangsa Pengkinat bangsa Dan Sudah selayaknya orang ini Hukum sumber hidup aja Biar tahu rasa Ini orang jahat banget Ilmunya tinggi Tapi ilmunya tersebut Malah merendahkan dirinya Dan menjadi pengkinat bangsa Kalau saya kapalorinya Kalau saya penglihatan ini Orang kayak Si Egi Sujana sudah saya tangkap Nggak ada istri atawar-menawar Terus Abdul Somad melarang Pendirian tempat-tempat ibadah Dia ini melanggar ketuhanan yang mahasisah Harusnya sudah fix Ditangkap juga Abdul Somad ini Kalau sudah melarang Berarti Dia menganggap agama ini musuh Kalau menganggap agama ini musuh Berarti dia ini pengkhianat bangsa Dia ini musuh bangsa Karena menginjak-ginjak ketuhan yang mahasisah Dimana Dalam pasal 29 ayatmu dikatakan Negara menjamin Memerdaikan tiap-tiap penduk Untuk memeluk agamanya Masing-masing Sesuai dengan agama dan kepercayaan itu Dan untuk beribadah Kalau untuk beribadah berarti Menjamin untuk mendirikan tempat ibadah Ya wajar lah Abdul Somad ngomong gitu Karena dia memang pendukung vilapa Pendukung vilapa itu Akan selalu Membumi hanguskan Kelompok manapun Agama manapun Yang bersepulangan dengan mereka Bahkan proses penolakan Dari Wali kota Cilampon Tentang pendirian gereja Itu juga sangat bertentangan Tidak etnis Seorang wali kota Melakukan tindakan seperti itu Artinya apa? Ya wali kota ini mungkin Sudah terpapar Paham kilapa Dan dia Sudah melanggar jabatan Dia sudah bertentangan Dengan Ketuhan yang mahasisah Dimana takutnya mengatakan Negara menjamin kemerdekaan Tiap-tiap penduduk Untuk memeluk agama Dan kepercayaan masing-masing Dan untuk beribadah Juga menjadikan tempat ibadah Sesuai dengan agama Dan kepercayaan itu Harusnya wali kota Cilampon Di proses hukum Dan dia juga termasuk Pengkhianat bangsa dan negara Menginjak penyakit Kebinekaan dan Pancasila Juga UUD 1945 Jadi saat ini Kita sudah masuk ke Siaga 1 Dimana memang Pancasila ini sedang diacak-acak Sedang dirusak penafsirannya Kenapa mereka merusak? Ya tidak lain dan tidak bukan Mereka memang punya Misi-misi Ingin mengganti Semua sistem Yang berlaku di Indonesia Yang sudah Berlaku selama 77 tahun Belakangan ini Ingat rakyat Indonesia Dimana pun kalian berada Musuh sudah masuk Dalam selimut Dan dia akan Ngobrak-ngobrik Apa yang ada Dalam selimut tersebut Musuh sudah jelas Akan mengganti sistem Maka mereka Merusak semua sistem Yang ada di Indonesia Bahkan mereka mencoba Mengobrak-ngobrik polisi Mengobrak-ngobrik teknik Bahkan mengobrak-ngobrik pemerintah Jadi Di sini Saya menyimpulkan Yang namanya Menko Polhukam Menhan Menko Minpo Kapolri Termasuk orang-orang yang gagal Dan harus diganti Kenapa? Ya seharusnya Orang-orang kayak gini Yang bersifat merusak Menginyak-ginyak Ketuan yang mahasiswa ini Segera diproses suku Tetapi mereka Rupanya tidak ada tindakan Yang disignifikan Menko Polhukam Menhan Kapolri Panglima TNI Menko Minpo Sehingga Orang-orang seperti ini Sujana Agri Usoma Dan Wali Kota Cilegon ini Bebas melakukan Tindakan-tindakan Yang sungguhnya Melanggar hukum Cedaslah Wahai bangsa Indonesia Dimanapun kalian berada Saatnya Kita bergerak Saatnya kita Melakukan gerakan Repulsi otak Ahlak dan mental The King of Science Andakan pengajian Pancasila Cedaskan rakyat ini Biar otak Mental dan ahlaknya Berkualitas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa